Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam rangka memperingati hari guru ada semboyan bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa Nah apa sih hubungannya antara hari guru dengan kandang jurang doang ini? Jadi kita akan melihat sosok yang juga sebagai guru yang juga sebagai pahlawan bagi pendidikan di masyarakat sekitarnya Bahkan orang-orang yang ada di negeri kita Mau tau siapa? Tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk apa sih isi dari kandang jurang doang? Namanya kandang jurang lagi menakutkan gak ya? Yuk sama-sama kita lihat let's go Main di luar yuk main di luar Main di luar yuk ayo main di luar Main di luar yuk main di luar Itu yang punya Main di luar yuk ayo main di luar Lagi berkreasi itu namanya Bang Dik Dik doang tau gak? Nah nanti kita cari tau siapa beliau Selamat datang di kandang jurang doang Main di luar yuk ayo main di luar Main di luar yuk main di luar Kandang jurang doang ini didirikan oleh seorang semiman Artis dan juga presenter Nah beliau ini menirikan kandang jurang doang ini Sebagai sarana dan juga wadah untuk orang-orang Atau anak-anak yang mau mengembangkan dirinya Selain hal-hal yang bisa dikembangkan dari sekolah Seperti misalnya fotografi, menggambar atau melukis, seni musik Dan juga seni peran semuanya bisa disini Bahkan hal-hal lain juga bisa dipelajari disini Jadi tempat ini adalah tempat untuk belajar dan juga bermain Dengan konsep di luar Seperti apa ya? Kita lihat nih kelas-kelasnya Yuk! Nah seperti disini Di lapangan ini juga bisa dipakai untuk belajar loh Lihat deh alamnya terbuka Banyak rumput, banyak pohon-pohon rindang Semua bisa dipakai untuk belajar dan juga bermain Nah spot lain dari kandang jurang doang yang dipakai untuk belajar dan bermain di luar Itu adalah ini Panggung ini biasanya dipakai untuk belajar mewarnai Nah di belakang kari nih bangunan yang berwarna-warni ini Ini adalah museum Museum perjalanan karir dari pendiri kandang jurang doang Yaitu dik doang Disini banyak sekali panggung-panggung yang bisa dipakai untuk belajar dan bermain Salah satunya disini nih Ini biasanya dipakai untuk latihan menari Nah ini tempat yang spesial nih disini Karena namanya aja lucu dan juga unik Namanya sling Setengah lingkaran doang Lucu ya Yuk kita lihat tempatnya kayak apa Jangan takut kita mari berpetualang Cintai alam Anugrah Tuhan Ayo sambutlah hujan Panasnya matahari Sambutlah alam Sebagai teman Setelah kita tadi sudah jalan-jalan nih kita lihat nih Kandang jurang doang Nah ini sekarang Ada yang punya nih Ada yang punya tempat ini nih Bang Dikdoar Panggilnya apa? Bang Om? Om Ganteng Aduh Om Ganteng Kakak tampan berarti Oke Om Kita mau ngobrol-ngobrol nih Eh ini kan diiku udah masuk ngigip dong Ayo rapikan tempat tidurmu Nah tuh Ini yang gede-gede Bantu ibu dong Ini yang remaja Ambil lupakan mantan-mantan Sekarang kita ngobrol yang santai-santai ya Sama KHAI KHAI Om Ini kan KJD nih Tadi udah ngeliat kan KJD itu kandang jurang doang Sejarahnya gimana sih Om Sebenarnya Sejarah apa nih? Sejarah KJD ini Bisa terbentuk gitu Ya yang pertama ini bisa ada begini Majapahit ngelewatin Majapahit ngelewatin Menjadi kekuasaan juga Benar-benar Sejarah kebenaran Allah menitipkan Amanah ini kepada Om Ganteng Jangan lupa ya Lo juga Ganteng Sampai nanya Gue Om Ganteng Permanen Datat itu ya Dan Awalnya sih memang karena penyesalannya Dari diri gue yang gak cerdas Bodoh kala itu Pernah juga gak naik kelas Dan gue gak ingin Anak-anak itu seperti itu Karena orang bodoh itu gak enak Tau gak orang bodoh itu siapa? Merasa dirinya paling pintar Hidupnya sehat gak bermanfaat Udah Udah tau salah menunda maaf Masih ada orang tuanya tapi menyanyiakan Itu orang bodoh Jadi orang bodoh itu bukan karena gak bisa mati-matikan Gak bisa gambar Bukan itu Akhirnya disini kita merampul Semua orang-orang yang hebat-hebat Untuk mau berbagi disini Tapi ilmu pasti Ilmu Yang berguna Yang bermanfaat Dan karena ilmu itu Semakin mendekatkan diri kita pada Allah Jadi tidak semua ilmu itu ilmu ke air Yang mendekatkan kita Semakin dekat dengan Allah Tidak jumawah Tidak sombong Tidak tinggi hati Itu pasti ilmu yang bercahaya Yang turunnya dari yang maha bercahaya Ngediriin ini berdasarkan Apa? Atas dasar Kesalahan dari om gitu ya dulu Karena gak ada pelajaran yang gue minati ya Gak ada Ya gue merasa semua ilmu yang ada di sekolah waktu itu Gak menarik ya Kecuali pelajaran seni sama olahraga Oke Seni sama olahraga ya Om Ganteng ini kan mengusung Ada lagunya malah saya tahu Main di luar Main di luar Main di luar Ayo main di luar Tuh Iya kan Ayo Coba Ini ciptaan om nih Om Ganteng kan Kenapa main di luar om Kenapa mengusung itu Ya karena sahabat kita adalah semesta raya Dimana daun-daun yang tumbuh setiap lainnya adalah Yang marifat diyakinkan Ada malaikat disitu Malaikat Malaik Bentuknya maknya Malaika Artinya utusan Jadi kalau anak-anak belajar Di bawah pohon Di taman-taman Di gunung-gunung Dengan semesta Baik itu di pinggir kali Maupun di lautan Dia sedang dekat Atau berdekatan dengan para malaikat Para utusan Para utusan Jadi doa-doa yang dipanjatkannya Jauh lebih cepat sampai Daripada orang yang tidak menanam Apalagi merusak Oke Ya Jarniawantoro menemukan tempat belajar Dia kan orang yang dapet karoma Dari Allah ya Namanya taman siswa Bukan sekolah siswa Taman siswa Taman Jadi kalau sekolah lo baik Itu ciri-ciri bayar tamannya Oke Iya lah Surga bahasa Arabnya apa? Jannah Jannah artinya apa? Surga Taman yang indah Orang menyebuti Taman Firdaus Taman Firdaus Ya Ini kan berarti Ibaratnya kayak Ada sistem pendidikan dong Ada pendidikan dong disitu Ada guru Ada pengajar Ada muridnya disitu Berarti kan Ibaratnya kayak sekolah lah ya Sekolah ada informal Ada formal Nah menurut Bang Om Ganteng nih Menurut Om nih Seperti apa sih Sebetulnya Kalau formal sama informal tuh Apakah formal itu bisa Berdiri sendirikah? Atau sebenarnya yang informal tuh Malah Sebetulnya mendukung Atau menunjang Kita adalah penyeimbang Kita adalah Orang yang tidak merasa Jadi kita benar Dan kita bantu pemerintah Tepatnya kita membantu Anak-anak agar mendapatkan Keseimbangan dalam hidup Seimbang itu akan melahirkan Luasa dalam bergerak Dan luasa dalam bergerak Akan melahirkan kewajaran Yang terjadi sekarang Anak-anak hidupnya gak wajar Main game Terus di rumah Sekarang kan seperti itu Jadi kadang diorang doang Ingin Ingin hadir Untuk Membuat anak-anak Jadi seimbang dalam hidup Oke Berarti main itu Sebetulnya Baik apa gak sih om? Wah Kalau bisa kita belajar Untuk main Belajar untuk main? Main itu Sebuah aktivitas Yang dilakukan Dengan suka cita Dengan fashion Dengan gairah Dengan kecintaan Tapi kan kita gak tahu Ujungnya main tuh Baik atau buruk Maka kita ada Pendamping Itu guru Orang tua Kakak Agar kita Menuju track Iztina Syirot Jalan yang baik Dan benar Jalan lurus Yang lapang Jalan-jalan Orang-orang Briman Yang sebelumnya Jadi Gara-gara Susi Susi Main Bulu tangkis Semua orang Jadi belajar Bulu tangkis Messi Ngapain itu? Main Bol Gara-gara main Semua orang Jadi belajar Del Piero Main bola Arsini apa itu? Jadi orang-orang berhasil itu Karena Ada bidang dari kecil Dia suka bermain Di situ Tapi butuh pendamping dong om Tadi kan om bilang nih Ada pendamping Ada kakak Ada guru Ada orang tua Berarti ada pendamping Pendamping disini bisa Bisa diartikan sebagai guru Nah Ya sebenarnya gak ada guru Dalam hidupnya Semua murid Semua harus belajar Karena ada orang yang datang Ingin belajar Untuk membedakan Mana yang ngajar Mana yang diajar Kau disebut guru Kalau kamu Udah beranggapan diri kamu guru Pasti malas belajar Betul Ya Saya kan bukan orang tua Saya anak Tapi ketika Istri saya melahirkan Seorang anak Saya disebut orang tua Ini anak Karena sebenarnya Semuanya anak Cucu Adam Gak ada orang tua Jadi kita harus beraspek Beraspek bahwa Seorang guru itu Seorang orang tua pun Sahabat Pengajar Pendidik Harus punya tiga aspek Yang paling Dia harus ingat Pertama Dia adalah teman bermain Yang kedua Dia adalah Teman belajar Yang ketiga Dia adalah sahabat Kalau seorang guru datang Hanya menjadi seorang pengajar Memindahkan dari buku Kepalanya Kamu tidak akan dikenal Tapi guru itu adalah Orang yang paling diridhoi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kakinya berpijat Di gelahan Dimanapun Allah Rido Kalau guru Dapat ridho dari Allah Ngajar itu sampai lumpuh Sampai lumpuh Kamu bisa berjalan Terima kasih banyak Atas waktunya Mudah-mudahan Apakah ada yang penting Dari yang kita obrolin Oh banyak tadi Yang paling penting Temukanlah Jati diri kami Bakat kamu Dari sejak Usia ini Sudah diberikan Jangan jadi orang lain Jati diri kami Jangan kamu ikut-ikutan Menjadi youtuber Semuanya yang menjadi youtuber Sehingga Yang menjadi astronot Tidak ada Yang ingin jadi seorang guru Tidak ada Jadilah seorang guru Yang mengeluarkan segala ilmunya Di youtube Tidak masalah Tapi jangan Lantas tidak menjadi diri Apalagi di masa pandemi ini Korona Koprok dan nun Artinya Allah menyengaja Diberikanlah ujian kita Seperti ini Agar siapa yang istiqomah Yang motivator Tetap memberi motivasi Yang ustaz Walaupun gak ada panggung Tetap dia Ada tabik-tabik Di WA-nya Adik-adik nih Di masa begini Jangan berlalu kesah Kalau kamu memang orang kreatif Ambil tuh crayon Ambil tuh pewarna Kamu mulailah Memantulkan Imajinasi kamu Kepada karya-karya Oke Om Nick Terima kasih Banyak waktunya Mudah-mudahan Banyak ilmu Yang didapat nanti Sama anak-anak Di sekolah semua Terima kasih Stay strong Stay healthy And stay smart Coba dong Nah Tadi kita sudah mendengar Perbincangan kita Dengan founder Dari Kandang Jurang Doang Yang biasa dipanggil Om Ganteng Padahal orang-orang Kenalnya Bang Dik Doang Banyak ya Tadi inspirasi Dan juga wawasan-wawasan baru Yang kita terima Salah satunya Tentang belajar Belajar itu Tidak harus terpatok Dengan ruangan Dengan atap Dengan pintu Dengan kursi Meja Bahkan papan tulis Belajar itu Bisa dilakukan Dimana saja Bahkan Di alam terbuka sekalipun Bisa menjadi sarana kita Untuk belajar Nah Kalian Juga bisa loh Menjadi seorang guru Karena Tadi disebutkan Bahwa menjadi guru Itu harus menjadi Teman bermain Teman belajar Dan juga Sahabat Itu artinya Kamu bisa loh Menjadi guru Buat adikmu Buat kakakmu Atau bahkan guru Untuk orang tuamu sendiri Dan juga Guru bagi siapapun Yang kamu temui Dengan menjadi guru Itu artinya Kamu sudah menjadi pahlawan Karena ada ungkapan Pahlawan tanpa tanda jasa Itu adalah seorang guru Karena pahlawan itu Memiliki sifat Yang rela berkorban Dan mampu Mementingkan kepentingan bersama Daripada kepentingan pribadi Oke Terima kasih sudah menyaksikan video ini Mudah-mudahan bermanfaat Stay strong Stay healthy And stay smart Terima kasih sudah menonton